Nanya tadi Ustadz sebut tentang Nisfu Sa'ban. Ada beberapa orang juga yang berpendapat bahwa Nisfu Sa'ban itu gak ada, gak perlu disiarkan ya, dan segala macam. Atau dilaksanakan ibadah khusus. Nah menurut Ustadz itu gimana? Itu mazhab apa? Dan bagaimana sebenarnya Imam Syafi'i memandang itu? Baik. Pertama sumber agama kita Al-Quran. Kalau gak ada dalam Al-Quran, lihat dalam hadis. Kalau gak ada dalam hadis, ijma' ulama, konsensus, kesepakatan. Kalau gak ada dalam ijma', lihat dalam qiyas, analogi. Berapa sumber pengambilan hukum? Sepuluh. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'umah qablana, sadduzara'i, kholus sahabi, istihsan, istishat, urf. Sepuluh. Tapi yang disepakati empat masyarakat? Empat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, malam nismu syaban itu ada gak dalam Quran? Ya ayuhalladzina amanu akrimun nisfa min syaban. Gak ada. Dalam hadis ada. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi laylatan nisfi min syaban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nismu syaban. Fayaghfirulijami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu? Diampunkan Allah segala dosanya. Dikabulkan Allah segala doanya. Illa, kecuali oa dua. Mushrik, orang yang mempersekutukan Allah. O Musa'in, orang yang belum berdamai diantara saudaranya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadis ini sahih. Menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadithun sahih. Dirwayatkan dari Abu Bakar r.a. Nah, hadisnya umum. Bahwa malam nisfi min syaban itu ada. Sekarang pertanyaannya. Apakah kalangan salaf? Salaf itu tiga abad pertama. Khairul quran qarni. Sebaik-baik abad, abad ku. Abad pertama. Submaladhi nailunahub. Abad kedua. Submaladhi nailunahub. Abad ketiga. Tiga abad pertama ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad keempat, kelima, keenam disebut dengan khalaf. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfi min syaban? Ya. Dimana kami bisa lihat kitabnya? Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nama kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Disitu dia sebutkan, ada kalangan tabi'in. Nabi, sohabat, tabi'in. Kalangan tabi'in. Namanya siapa? Makhul. Siapa lagi? Khalid bin Ma'dan. Kalangan tabi'in di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah jadi empat negara. Suria, Lebanon, Jordania, Palestina. Kalangan tabi'in di negeri Syam. Merayakan malam nisfi syaban. Dengan solat-solat-solat sunat. Dengan memperbanyak zikir dan doa. Dan mereka datang ke musjid dengan tiga. Pertama, memakai jubah kebus aram. Pakai jubah. Siapa yang punya jubah, bawa pada malam nisfi syaban. Pergi ke musjid. Kemudian, yak tahilun. Pakai celak. Sebelum berangkat ke musjid, pakai celak. Lalu kemudian mereka buat bukur. Bukur itu asap kayu gaharu. Asap. Bukan asap menyan manggil jin hantu jembalang tanah. Maka di musjid-musjid dihidupkan asap kayu gaharu. Lalu kemudian ulama-ulama. Kalangan tabi'in memakai jubah kebusaran. Pakai sorban. Lalu kemudian mereka pun menghidupkan malam itu. Di negeri Syam. Ada pun di kota Maka, Madinah. Mereka tidak melakukan itu. Jadi, antara sesama salaf pun ikhtilaf. Jadi, kalau ada orang mengatakan sekarang, salaf gak ada ikhtilaf. Siapa bilang salaf gak ada ikhtilaf? Salaf negeri Syam, ramai-ramai menghidupkan malam nisfi syaban. Sedangkan salaf Maka, Madinah. Malam nisfi syaban dihidupkan di rumah masing-masing. Kenapa berbeda? Saya lama menganalisa, mencari jawaban. Kenapa berbeda? Ternyata salaf negeri Syam, mereka bertetangga dengan Romawi. Sedangkan orang Makkah, Madinah, gak punya tetangga kapir. Gak perlu menunjukkan syiar. Sedangkan orang Islam perlu menunjukkan syiar. So, force. So, tunjukkan. Force, kekuatan. Maka pada malam itu, ramai berzikir berdoa. Orang-orang yang mau mendirikan tempat ibadah yang belum dapat izin. Yang selama ini dia melihat. Oh, orang Islam itu dikit. Ternyata malam itu dia diad. Ramai. Hebat umat Islam. Ini adalah syiar. Malam nisfi syaban adalah syiar. Tapi Nabi gak nyebutkan ibadahnya apa. Memperbanyak solat-solat sunat. Solat sunat uduh. Solat sunat tasbih. Solat sunat hajat. Solat sunat taubat. Solat sunat utlap. Solat sunat tahajud. Solat sunat itir. Bagus. Saya gak kuat lagi solat sunat Pak Ustaz. Saya mau baca Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Baca Quran pun gak kuat Pak Ustaz. Gimana lagi? Duduk. Apa? Zikir. Pejam mata? Zikir. Zikir pun gak kuat Pak Ustaz. Mati aja. Zikir kok gak kuat. Itu mobil-mobil-mobil sudah banyak betul berzikir. Kijang Innova berzikir. Avanza berzikir. Terano berzikir. Pajero Sport berzikir. Kok mobil berzikir? Itu tasbih yang nyangkut di kaca spion. Cabut. Mobil. Kamu sudah berzikir 11 bulan ya. Malam Nisbu Sa'ban. Gantian dong. Kita yang berzikir. Ini setiap kali pergi umroh beli tasbih. Sangkutin. Sangkutin. Gak pernah dia berzikir. Jangan seperti jamaah umroh. Lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama.